Halo teman-teman, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Inodamai Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya Amin Nah di video kali ini Aku mau share kegiatan aku lagi Kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari Ini dimulai dari pagi ya teman-teman Nah ini aku lagi di kamar Jadi hari ini aku mau ganti spray Karena udah hampir satu minggu nih Belum ganti spray Nah ini kasurnya udah aku vakum gitu Jadi beberapa hari yang lalu Aku panggil tukang vakum Untuk bersihin kasur ini Ternyata pas di vakum itu Memang kotorannya banyak banget Yang keluar nih teman-teman Dan kalau kata tukang vakum sih Lebih bagus 3 bulan sekali Kita harus vakum kasur gitu Nah kalau kalian punya alat vakum Bisa seminggu sekali tuh Untuk vakum kasurnya Karena aku gak punya alat vakum kasur Ya mau gak mau Aku harus panggil tukang vakum nih Nah ini untuk ganti spraynya sudah selesai Lanjut aja aku kebas-kebas kasurnya Tadi tuh lupa banget Seharusnya kebas-kebas kasurnya itu Pas mau ganti spraynya Tapi kali ini udah dipasang spraynya nih Gak apa-apalah Yang penting udah dikebas-kebas juga Dan ini juga selimutnya aku beresin Nah sekalian aja nih Aku sapu lantainya Karena memang hari ini aku belum berbenar rumah juga Oke lanjut Untuk beres-beres kamarnya sudah selesai Lanjut aja aku mau langsung ke dapur dulu Jadi ini aku lagi cuci piring Dan ini cucian piring semalam Belum aku cuci Dan Alhamdulillah gak terlalu banyak juga nih cucian piringnya Jadi tuh kemarin sore sempat pergi gitu Eh pulang-pulang udah malem Terus habis sholat isa itu langsung ketiduran gitu Mungkin capek kali ya Jadi aku gak sempat cuci piring gitu teman-teman Tapi untungnya cucian piringnya gak terlalu banyak juga nih Nah ini untuk cucian piringnya sudah selesai Sekalian aja aku lap-lap top table-nya karena becek juga Nah ini juga untuk sebelah kompor dan kompornya juga aku lap-lap Jadi biasanya kalau setiap pagi Sebelum masak pasti aku lap-lap nih Untuk lap-lapnya sudah selesai Lanjut aja aku sapu lantai dapurnya Karena kan aku belum berbenar juga nih Nah ini tuh di luar hujan teman-teman Cuman gak aku videoin hujannya Sekarang itu di tempat aku tuh sering banget nih Kalau setiap pagi hujan terus Dan hujannya itu dari malam biasanya Jadi malam ke pagi siangnya itu panas banget Tapi kadang-kadang hujannya itu dari pagi sampai sore Pokoknya bisa seharian gitu hujannya Nah ini untuk sapu-sapunya sudah selesai Lanjut aja untuk esit dapurnya aku taruh lagi Nah lanjut karena ini aku belum sarapan Jadi ini aku mau buat pisang goreng aja Karena ada stok pisang juga nih di rumah Jadi lumayan lah pengganjal perut pas hujan gini ya teman-teman Untuk tepung pisangnya ini aku pakai tepung pisang dari sasa Tapi nanti aku tambahin terigu juga nih 1 sendok makan Soalnya tuh aku punya stok tepung pisangnya itu Ungkusnya yang kecil Takut kurang makanya aku tambahin aja sama tepung terigunya Plus garam sedikit Jadi kemarin tuh aku sempet beli pisang Tapi belum diapa-apain Dan pisangnya itu udah mateng banget Makanya nih pisangnya aku goreng aja Nah ini untuk goreng pisangnya aku cuma 6 aja Karena cuma buat aku sama suami aja nih Kalau anak-anak kan udah pada berangkat sekolah juga Nah ini untuk goreng pisangnya udah matang Langsung aja aku angkat Dan ini minyak bekas goreng pisangnya masih bersih Aku taruh aja di wadah putih seperti ini Karena pakai wadah ini bermanfaat juga nih Bisa menyaring bekas sisa makanan yang ada di minyak itu Nah ini untuk pisangnya aku taruh di piring cember seperti ini Dan lanjut Untuk minumannya ini aku mau buat teh manis panas aja buat aku Kalau suami maunya minum air putih aja nih Jadi kalau untuk sarapan gitu Pasti tiap pagi aku tuh selalu minum teh manis panas Atau susu panas gitu Entah kenapa kayak kebiasaan aja Kalau pagi-pagi minum kopi perut aku tuh gak kuat Biasanya langsung sakit perut gitu Oh iya By the way kalau kalian gimana nih Kalau pagi itu Untuk minumannya suka teh manis panas Susu panas Air putih aja Atau kopi panas nih Nah Alhamdulillah untuk sarapannya sudah selesai Lanjut aja aku mau buat cemilan dulu Jadi pokoknya hari ini tuh aku gak masak Mau buat cemilan yang ringan-ringan aja Dan ini aku mau buat martatak manis Untuk bahannya aku hanya pakai 175 gram tepung terigu 25 gram tepung tapioca 125 gram gula pasir 100 sendok teh baking folder Setengah sendok teh baking soda Setengah sendok teh garam 200 ml susu cair Dan 2 telur Untuk toppingnya nanti hanya pakai Susu kental manis secukupnya Keju parut dan mesis aja nih Dan ini semua bahannya aku aduk-aduk aja Sampai halus gitu Cuman untuk bahannya yang udah aku aduk-aduk Nanti aku saring aja ya Biar gak ada yang ngegompal gitu Tukung terigunya Nah ini untuk bahan martabaknya sudah halus Lanjut aku panasin aja nih teplonnya Ini teplonnya aku panasin dengan api kecil Lanjut kalau udah panas Langsung aja bahan martabaknya Aku tuangin ke teplonnya Ini aku tuangnya pakai 1 sendok sutil bulat seperti ini Lanjut aku goyang-goyang sedikit Biar ada pinggirannya nih di martabaknya Nah kalau martabaknya udah bersarang seperti ini Aku tutup aja biar matangnya merata Dan ini udah matang Langsung aja nih aku angkat Nah ini toppingnya aku kasih susu kental manis secukupnya Terus nanti aku kasih keju parut dan mesis aja Jadi biasanya aku tuh kalau buat martabak manis itu Pakai pewarna hijau Maksudnya jadi martabak pandan gitu Cuman karena pewarna hijaunya gak ada Jadi aku buat martabak seperti ini aja Jadi martabak original gitu Dan ini untuk martabaknya yang aku buat itu Bisa jadi 3 martabak Tapi tergantung kalian juga nih Luangin bahannya ke teplon itu berapa banyak Lanjut ini untuk martabaknya aku potong-potong aja Jadi ini aku mau potong 4 biji Tapi sebelum dipotong martabaknya Atasnya ini aku kasih mentega dulu Lanjut aku potong-potong Nah ini dalam martabaknya seperti ini ya Bersarang gitu teman-teman Nah lanjut lagi aku mau buat sisa martabaknya Cuman toppingnya hanya pakai mentega gitu Jadi gak pakai susu cair Ini martabaknya aku angkat Terus aku alisin aja nih pakai mentega secukupnya Lalu nanti aku kasih keju parut dan mesis aja Jadi kata orang kalau buat martabak teplon itu Teplonnya harus panas gitu Biar bersarang dan gak bantet gitu Nah kalau teman-teman siapa nih Yang udah pernah buat martabak manis seperti ini Dan biasanya itu buat martabaknya original Apa martabak pandan gitu Oh iya By the way hari ini tuh sebenarnya Kegiatan aku gak terlalu banyak ya Cuman aku pengen produktif aja nih Daripada gak ngapa-ngapain gitu Cuman tetap ya Kegiatan itu dimulai dari pagi Dan kalau untuk bikin martabak manis itu Sebenarnya udah agak sorean Sekitar jam 3 sore gitu Jadi anak-anak aku tuh minta dibuatin jemilan Yaudah aku buat martabak aja Nah alhamdulillah cermilan martabak manis Ala-ala aku sudah matang semua nih Nah sekarang lanjut kegiatan aku yang terakhir Jadi ini aku mau buka dulu Oleh-oleh dari Jepang Jadi minggu yang lalu tuh suami aku ke Jepang gitu Liburan dari kantornya Dan pulang-pulang dibawain oleh-oleh seperti ini Sebenarnya sih oleh-olehnya gak cuman makanan aja Tapi ada tas, sepatu, jam tangan, baju, dan makanan seperti ini Cuman yang aku unboxing makanan aja nih Jadi ini ada coklat-coklat berbagai rasa Ada rasa maca, stroberi, coklat, biskuit Lalu ada lagi bubuk maca 2 bungkus Nah kalau untuk bubuk maca ini Requestan anak aku ke ayahnya nih Ini yang tadi beliin ini Terus ada lagi biskuit-biskuit Biskuit keju Mochi Ada mochi rasa maca Pisang Dan kacang merah Terus ada lagi seperti cake Bentuknya Doraemon Terus kentang garing seperti ini Terus ada lagi cake strawberry dan maca Yang aku suka oleh-oleh dari Jepang itu Setiap bungkus makanan itu atau cake seperti ini Itu kerdusnya dibungkus lagi Kayak pakai kertas kado gitu Jadi terlihat rapi banget nih teman-teman Nah ini udah selesai Lanjut aja aku taruh di keranjang putih seperti ini Dan ini aku susun di rak putih ya teman-teman Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga ada manfaatnya meskipun sedikit Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax